Hai guys, dan kenapa gue membuat video ini? Gue ingin media sosial gue ber-impact atau men-sharing tentang sebuah hal yang positif Dan hari ini gue belajar tentang rasa bersyukur Bagaimana Tuhan telah memberikan banyak nikmat buat hidup kita Allah SWT telah memberikan banyak nikmat untuk kita Yang kadang-kadang ketika kita mengalami sesuatu hal yang bahasa Inggrisnya Mungkin kita sering sebut bet things ya atau bet things happen Dan ada yang menurut kita gak enak gitu Kenapa Tuhan kasih cobaan seperti ini Dan seringnya kita melupakan gift ya atau berkat yang Tuhan udah kasih ke kita selama ini dalam hidup kita Tentang panjang umur dan tentang prestasi yang udah kita raih Dan ada saatnya teman-teman juga harus berhenti sejenak Untuk apa? Untuk melihat sekitar dan kita bisa compare dengan hidup Seseorang yang kurang beruntung ya Yang mereka masih fight dengan banyak kekurangan Mereka masih bertarung dengan kesulitan Mungkin kita juga sama-sama sulit tapi mereka mungkin lebih levelnya lebih sulit lagi ya Yang dimana kadang-kadang mereka untuk melanjutkan hari besoknya untuk makan aja mereka kadang Ya mereka gak bisa makan enak setiap hari Dan hari ini Setelah pulang sholat Jumat Gue makan di sebuah tempat Ada tempat makan di Daerah Kemayoran dan Disitu gue makan berempat sama temen gue dan Pada saat itu Di Kebetulan di tempat makan itu sering ada pengamen dan seringnya kita Resah ya dan Biasanya kita menyiapkan recen kayak misalkan ada yang ngamen terus kita Merasa terganggu pastinya kadang-kadang kita sering seperti itu Dan Iya lu biasanya kalau ada pengamen kan Bro lu ada recen gak gitu Gue gak ada gitu Dan Iya saya pernah melihat sebuah Sebuah cerama Sebuah ya Sebuah cerama Tentang Seringnya kita jadi orang yang gampang ngejudge Ngejudge Aduh Ini kalau gue kasih dia bakal Dia bakal terus ngamen kayak gini Kalau gue kasih kayak gini Kalau gue kasih lebih Dia akan terus selalu Seperti ini Padahal Ada banyak kemungkinan juga Yang sebenarnya kalau kita Fikir lebih luas lagi Mereka gak seberuntung dengan kita Dan Pada saat itu Sedang makan gue Ada ibu-ibu sama anak kecil ngamen Dan ibu itu bilang Assalamualaikum Kal gitu Terus ketika dia nyampe ke meja gue Terus Gue kasih lah Ya kecil 100 ribu Dan Tapi bukan poinnya bukan itu ya Tapi Lihatlah bagaimana ibu itu merespon Ibu itu merespon dengan Ketika dia melihat Isi uang itu Yang sebenarnya Gue juga udah fokus makan lagi Karena Memang gue ikhlas Untuk memberikan Uang itu Yang Biasanya gue Memang selalu Selalu begitu Biasanya gue masukin ke tromol Tromol Jumatan gitu 100 ribu Dan Karena Semoga panjang umur Tapi Melihat ekspresinya yang berkaca-kaca Dan Ini di tahun 2021 ya teman-teman Di Jakarta Dan Apa ya Di Jakarta Orang melihat 100 ribu Itu kayak Yang menurut kita Dan Kecil ya Jadi Kesimpulannya Dalam video ini Saya tidak ingin Mengajari teman-teman Tentu Banyak Dari teman-teman Yang menonton video ini Lebih sering ya Pastinya Dan Untuk Yang teman-teman Sudah melakukan Banyak kebaikan Dan Sudah bagus banget Pola hidupnya Dengan tidak Compare Hidup Dengan orang lain Dan lebih bersyukur Tentang Berkat yang Tuhan Telah kirim Dan Telah berikan Kepada kita Dan Untuk teman-teman Yang belum Semoga Kita Bisa Lebih baik lagi Kenapa? Karena hidup Cuman sekali Dan Sekali aja Sekali aja Cukup ya Jika digunakan Dengan baik Dan Pastinya Proses Dalam hidup Akan selalu ada Saya masih 25 tahun Dan Ya Masih belajar Ingin Jadi lebih baik Teman-teman Semoga video ini Dapat memberikan Lebih banyak Positif ya Tentang apa Tentang Sebuah Kebahagiaan Kebahagiaan Akan semakin nyata Apabila kita berbagi Teman-teman Dan Ya Mari kita Saling support ya Pastinya Dan Jangan lupa untuk Berbagi Dan happy Don't compare yourself Dan Don't complain yourself Semangat dan Sehat selalu Teman-teman Saya pamit Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati